Sembilan ratus tujuh puluh satu, Long Chen, biarkan aku yang menanganinya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Mengki perlahan berjalan ke depan. Dia melayang ke atas panggung bela diri, jubah putih dan rambut hitamnya mengepuh. Dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan, tampak anggun dan sakral yang tak terlukiskan. Melihat Mengki naik ke panggung bela diri, hati Wang Mang bergetar. Perasaan buruk muncul dalam dirinya. Dia sudah lama memeriksa murid-murid dari tanah air timur secara menyeluruh. Mengki memiliki fluktuasi dao surgawi yang sangat lemah, dan dia tampak tidak berbahaya. Selain itu, dia adalah seorang kultifator jiwa, jadi dia menganggapnya sebagai target terlemah di Dragon Blood Legion. Tapi begitu Mengki naik ke panggung bela diri, meskipun dia tampak tenang dan tenang, perasaan tidak nyaman muncul di hati Wang Mang. Wang Mang, kamu seharusnya tidak mencoba menggunakan aku untuk membuat marah Long Chen. Dari mata Anda, saya bisa melihat keserakahan Anda dan menebak tujuan Anda. Untuk kamu yang ingin memprovokasi Long Chen, kamu jelas menggunakan posisi kamu untuk tujuan egois. Anda memiliki agenda tersembunyi. Cukup, murid senior yang mengajar murid baru adalah tradisi dari sekte Suantian Dao. Anda tidak bisa mengubahnya, jadi jangan buang banyak kata, teriak Wang Mang. Tapi siapapun dengan mata tajam bisa tahu dia melakukan tindakan kejam untuk menyembunyikan kepanikannya. Mengki dengan jelas menebak dengan benar. Saya baru saja memperingatkan Anda tentang kebaikan hati saya. Tetapi karena Anda tidak ingin bersyukur, lupakan saja. Hati-hati, karena armor sihir jiwa dunia bawah tidak akan memberimu banyak keamanan. Mengki menggelengkan kepalanya. Armor magis jiwa dunia bawah. Murid-murid senior terkejut, sementara murid-murid dari tanah air timur tidak tahu apa itu. Armor ini adalah sesuatu yang berasal dari Magical Beast hanya seukuran sapi biasa. Tubuhnya berbentuk trenggiling, tetapi sisiknya sangat indah dan praktis transparan. Itu adalah Magical Beast yang sangat langka yang mampu melakukan serangan energi jiwa. Kulitnya bisa dibuat menjadi item jiwa yang bisa membuat seseorang kebal terhadap serangan spiritual. Itu karena kekuatan spiritualnya disimpan di setiap sisiknya, dan sisik itu memiliki sifat penyerap yang mengejutkan. Namun, binatang ajaib jiwa dunia bawah sangat langka, dan juga licik. Mereka peka terhadap bahaya, yang membuat baju besi mereka sangat berharga. Tidak terduga bagi Wang Mang untuk dapat memiliki hal yang langka seperti itu. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Mengki bisa melihat melalui kartu truf lawannya bahkan sebelum menyerang. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang armor sihir jiwa dunia bawah? Kamu akan tetap tidak berdaya melawanku. Wang Mang terkejut, tetapi tidak ada cara baginya untuk berhenti sekarang. Dengan teriakan, dia menyerang Mengki. Krone tiga warna membentuk laut di sekitarnya. Membentuk segel tangan, tombak rahasia besar mengembun di udara dan menembak ke arahnya. Para prajurit Dragon Blood menjadi semakin marah. Hajinan ini langsung menggunakan kekuatan penuhnya dan gerakan yang menakutkan. Dia terlalu jauh melawan seorang kultifator jiwa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Sebuah cakar besar menghantam, menghancurkan tombak rahasia itu. Naga bumi besar muncul. Itu membuka mulutnya, menyemburkan api emas yang menyelimuti Wang Mang secara instan. Kamu adalah penjinak binatang. Wang Mang terkejut. Dia buru-buru memadatkan penghalang rahasia di sekitar dirinya untuk melawan api naga bumi. Dia baru saja memblokir api naga bumi ketika teriakan burung terdengar. Phoenix darah suci Retai muncul di atasnya dan bulu aslinya terangkat. Tanda di bulunya beredar dan lampu merah tiba-tiba ditembakkan. Penghalang Wang Mang hancur dan sinar merah berlanjut. Wang Mang merasa ngeri. Ini bukanlah serangan spiritual, dan senjatanya tidak berpengaruh terhadapnya. Ini akan membuat hidupnya seperti ini. The Retai Secret Blood Phoenix telah mencapai peringkat ke-8 di bawah perawatan Manky. Selanjutnya, karena Manky dapat mengarahkannya, kemampuan surgawi sekarang dapat mencapai efek serangannya sendiri berkali-kali lipat. Ini adalah aspek paling menakutkan dari Beast Tamers. Magical Beast tidak menakutkan, tapi Magical Beast dengan kecerdasan, terutama dikendalikan oleh Beast Tamer. Meskipun kecerdasan Magical Beast rendah, kemampuan surgawi mereka turun-temurun. Saat menambahkan teknik dan waktu dari arah Beast Tamer, kekuatan mereka dibawa ke puncak. Armor Si Siksuan Pada titik hidup dan mati ini, Wang Mang tidak bisa memiliki begitu banyak rasa was-was. Dia melepaskan basis kultivasi penempaan Foundation, membentuk perisai rahasia besar untuk memblokir serangan ini. Dia tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan, karena menggunakan basis kultivasi ekspansi laut, pertahanannya ini tidak akan dipanggil cukup cepat. Hanya dengan menggunakan basis kultivasi penempaan yayasan, dia dapat secara instan menggunakan seni magis ini. Boom! Yang mengejutkan, perisai rahasia yang dipanggil Wang Mang dengan basis kultivasi Foundation Forging-nya juga hancur saat dipukul. Tapi untungnya, sinar merah juga menghilang. Bahkan sebelum Wang Mang bisa menghela nafas lega, ekor besar terayun. Itu adalah ekor naga bumi. Di bawah kendali Mengki, waktunya sempurna. Pada saat Wang Mang merasakannya, dia sudah dipukul. Wang Mang dengan liar memuntahkan darah, merasa tubuhnya akan terkoyak. Dia terbang kembali. Ditekan, menara pendekan jiwa Mengki muncul, dan turun, menabrak tubuh Wang Mang. Ketika menara pendekan jiwa bangkit sekali lagi, semua orang ngeri mengetahui bahwa Wang Mang telah dibalik secara praktis, seperti lalat yang telah ditampar ke dinding. Namun, dia belum mati. Tubuhnya gepeng, tapi kepalanya tetap ada. Itu adalah hasil dari Mengki yang penuh belas kasihan, atau tidak diketahui berapa kali dia akan mati. Tapi armor sihir jiwa dunia bawahnya telah hancur. Semua orang diam, bahkan para prajurit Dragon Blood. Mereka belum pernah melihat Mengki menggunakan teknik mendominasi seperti itu. Sebelumnya, ketika Mengki membunuh orang, musuhnya akan selalu terbaring di tanah seperti mereka hanya tidur. Itu tidak pernah begitu berdarah. Kamu menantangku untuk membuat marah Long Chen. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian begitu bodoh sampai terus-menerus menguji garis bawah Long Chen. Dia lelah, dan dia sudah cukup menderita. Bahunya sudah cukup berat, tapi Anda tetap ingin menginjaknya. Karena kamu sangat bodoh, maka saya juga tidak akan keberatan mewarnai tangan saya dengan darah dan menjadi iblis yang haus darah. Mengki dengan acuh tak acuh memandangi Wang Mang yang ketakutan yang terbaring di genangan darahnya sendiri. Mengki selalu tenang dan tidak pernah suka berkelahi. Tapi kemudian Little Snow telah mati. Tangisan patah hati Long Chen menunjukkan betapa tidak berdayanya dan sedihnya dia. Adegan itu sangat membekas di hatinya. Pada hari itu, dia bersumpah untuk tidak lagi menjadi wanita yang baik hati. Dia ingin berbagi beban Long Chen, dan jika dia harus menjadi iblis berlumuran darah untuk melakukannya, dia tidak keberatan. Di dunia kultifasi, tidak ada ukuran yang jelas untuk benar dan salah, baik atau kejam. Sekarang, dia tidak lagi peduli. Dia lelah memikirkan apa yang benar dan salah. Yang dia inginkan adalah melindungi Long Chen. Long Chen telah memberi mereka begitu banyak sehingga itu terlalu banyak. Dia lelah, dan yang diinginkan Mengki adalah berbagi beban sebanyak yang dia bisa. Melihat wajah Mengki, kata-katanya bergema di hati Long Chen dan dia merasakan arus hangat di dalam. Dia sangat bersyukur memiliki wanita seperti itu, dan juga sedikit tertekan. Dia merasa seperti dia telah berbuat salah kepada mereka dengan menempatkan mereka di sisinya. Bicaralah, mengapa Anda menargetkan kami? Menuntut Mengki, melihat gumpalan datar di tanah. Dia tidak merasa kasihan padanya. Aku, aku mengikuti aturan. Ah, Wang Mang ingin berdalih saat ledakan rasa sakit meletus dari jiwanya. Rasanya seperti jutaan jarum menusuknya. Elder Sa, selamatkan aku, dia meratap. Penatuasa tidak bergerak, ekspresinya masih dingin saat dia dengan acuh-ta'acuh berkata, itu tidak akan sesuai dengan aturan. Sebagai penantang, Anda harus bertanggung jawab begitu Anda kalah. Aku, aku akan mati. Dia ingin membunuhku. Kamu, kamu hanya menonton saat aku mati. Wang Mang terus-menerus meratap karena rasa sakit yang disebabkan Mengki padanya. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Menurut aturan, setelah Anda mati, saya akan membatalkan kualifikasinya untuk bergabung dengan Sekte Suantian Dao, kata Penatua Sa'acuh Ta'acuh. Sepertinya tidak ada yang bisa menarik minatnya. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku akan memberitahumu, dia adalah kakak kelas magang dari Balai Penegakan Hukum. Dia menyuruhku, untuk menjagamu, Wang Mang akhirnya menyerah. Balai Penegakan Hukum, Long Chen dan yang lainnya langsung mengerti. Ini pasti sesuatu yang disebabkan oleh Lu Minghan. Tapi itu juga sepertinya salah. Lu Minghan harus memahami kekuatan Long Chen, jadi mengapa dia mengirim orang ke kematian mereka. Setelah memikirkannya sebentar, Long Chen mengerti. Ini pasti terkait dengan bagaimana Li Chang Feng menangkap Lu Minghan. Pertarungan dua sesepuh pasti akan menyebabkan gelombang di Sekte Suantian Dao, dan kemungkinan besar, para murid dari Balai Penegakan Hukum telah mengetahui hal itu. Ingin menyedot Lu Minghan, mereka menyuruh Wang Mang untuk menjaga Long Chen dan yang lainnya. Tanpa memikirkannya, jelas Wang Mang harus menerima cukup banyak manfaat dari orang-orang itu untuk mengikuti perintah mereka. Jika tidak, tanpa menerima suap yang banyak, tidak mungkin dia akan terus memusuhi Long Chen dengan menantang Meng Qi begitu dia melihat betapa kuatnya para prajurit Dragon Blood. Kemungkinan besar, dia hanya ingin sedikit mempermalukan Long Chen. Kemudian dia bisa melaporkan kesuksesannya kembali. Lagi pula, tidak bekerja setelah dibayar itu tidak baik. Tetapi harga pekerjaan ini sangat mahal, hampir merenggut nyawanya. Long Chen mendengus dingin. Tatapannya menyapu murid-murid senior lainnya, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu, teriak murid-murid itu ketakutan. Sekarang masalah ini selesai, Penatuasa berbalik untuk pergi. Tetapi Long Chen tiba-tiba berkata, murid memiliki beberapa hal yang ingin dia tanyakan. Eldersa, bisakah kamu mengajariku? 972 Long Chen buru-buru menghentikan Penatuasa setelah melihat dia akan pergi. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Penatua ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Penatuasa sedikit mengernyit, hal apa? Hanya beberapa hal yang berkaitan dengan Central Plains dan Suantian Dao Sekte, kata Long Chen. Menurut aturan, Penatua benar-benar memiliki tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan terkait yang diajukan oleh murid. Lanjutkan. Semua orang terkejut karena Penatuasa tidak menolak. Murid-murid senior itu sangat bingung. Eldersa ini sangat dingin. Dalam perjalanan ke sini, dia tidak berbicara lebih dari tiga kali. Tapi Long Chen telah melihat karakter Penatuasa setelah beberapa interaksi. Meskipun basis kultivasi Penatuasa menakutkan, sebagai pribadi, dia sangat lugas. Dia melakukan segalanya sesuai aturan. Alasan dia tidak banyak bicara bukan karena dia bertingkah sombong. Long Chen telah salah menilai dia sebelumnya. Beberapa murid senior membantu, mengupas Wang Mang dari panggung bela diri. Mereka memberinya pil obat, dan dia mengedarkan energi Dao Surgawinya untuk menyembuhkan. Tubuhnya dengan cepat membengkak saat dia pulih. Langkah terakhir Mengki terlalu ganas, agar dia pulih sepenuhnya akan membutuhkan waktu tertentu. Itu karena Mengki juga seorang Celestial, dan serangannya mengandung energi Dao Surgawi, yang membuat lukanya lebih sulit untuk disembuhkan. Semua orang dengan tergesa-gesa berkumpul untuk mendengarkan setelah mendengar bahwa Penatuasa menjawab pertanyaan. Mereka dengan hormat berdiri di sekelilingnya, bahkan para murid senior. Silakan dan ajukan pertanyaan Anda dulu kepada mereka. Jika mereka tidak bisa menjawab, saya akan menjawabnya, kata Penatuasa, menunjuk Long Chen untuk bertanya pada murid senior. Dia tidak suka berbicara sembarangan. Kakak magang senior Long Chen, silakan bertanya apa saja. Kami pasti tidak akan menyembunyikan apapun yang kami tahu, kata seorang murid senior. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu Long Chen adalah eksistensi paling menakutkan di grup ini. Meskipun dia tidak bertarung, mengingat dia berani menantang Wang Mang untuk pertandingan hidup dan mati, mereka semua tahu dia percaya diri. Adapun Wang Mang, dia telah menggunakan basis kultivasi penempaan Foundation pada akhirnya, tetapi masih dihancurkan. Karena itu, mereka tidak berani meremehkan Long Chen lagi. Sikap mereka benar-benar terbalik. Mendengar panggilan murid senior ini, saudara magang senior Long Chen membuat yang lain terkekeh. Sepertinya mereka adalah saudara magang senior. Adapun Penatuasa, dia acuh tak acuh. Sepertinya dia sudah lama tahu akan seperti ini. Saudara magang senior Long Chen, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi selain mereka yang memiliki jabatan resmi, kita semua memanggil yang lebih kuat sebagai senior. Ini tidak ada hubungannya dengan dasar kultivasi atau usia. Dengan kekuatanmu, bahkan mungkin ada beberapa senior yang berusia beberapa abad yang akan memanggilmu kakak magang senior, atau bahkan mungkin senior, jelas murid senior itu. Murid Iswastelen tidak bisa membantu tetapi menganggap aturan ini aneh. Central Plains benar-benar berbeda. Long Chen tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Dia langsung ke intinya, berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke Central Plains. Mungkin tiga bulan, murid senior tersenyum pahit. Tiga bulan, semua pendatang baru terkejut. Bahkan dengan kecepatan mengerikan kapal terbang ini, masih butuh waktu tiga bulan. Ya, dan itu jika tidak ada yang tidak terduga terjadi. Kita harus melewati cincin laut surga bela diri untuk mencapai Central Plains, lalu melewati sembilan formasi teleportasi tertinggi sebelum tiba di Sekte Suantian Dao. Para pendatang baru menghirup udara dingin. Tiga bulan terbang berkecepatan tinggi, dan sembilan formasi teleportasi tertinggi. Itu agak terlalu jauh, bukan? Tidak heran jika dikatakan bahwa gurun timur, gurun barat, laut selatan, dan sumber utara hanyalah beberapa tanah liar di perbatasan benua. Sekarang mereka mengetahui itu semua bersama-sama, mereka mengambil kurang dari seperlima dari benua surga bela diri. Sisanya adalah Central Plains. Apa itu Martial Heaven Searing? Tanya Tang Wan R dengan rasa ingin tahu. The Martial Heaven Searing, murid itu memandang ke arah Elder Shah. Lanjutkan. Legenda mengatakan itu, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar, kata Penatua Shah. Legenda mengatakan bahwa benua surga bela diri mengalami perang besar di era abadi, dan melalui pertempuran dewa dan iblis, seluruh negeri hancur. Laut berbentuk cincin terbentuk pada masa itu. Dikatakan bahwa itu adalah hasil dari sebuah gelang yang menghantam benua. Sebuah gelang, bagaimana mungkin? Gelang apa yang sebesar itu? Tanya Guoran. Itu tidak terbayangkan. Itulah yang dikatakan legenda. Tidak ada yang tahu pasti karena tidak ada catatan yang akurat. Ini hanya legenda yang tidak bisa dipercaya, kata murid senior itu dengan canggung. Saat itu, mereka juga mengejek saat mendengar legenda ini. Hanya karena Anda belum melihat sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Legenda tidak bisa dipercaya, tapi belum tentu tidak berdasar. Alasan kita tidak bisa mempercayainya adalah karena kita belum mencapai alam itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu karena dia memikirkan lonceng tanah timur. Lonceng yang rusak dan setengah mati itu begitu kuat sehingga item raja seperti bintik debu di depannya. Itu benar-benar mengejutkan Longchen. Penatuasa menatapnya dan mengangguk sedikit. Pemikiran ini membuatnya mendapat sedikit pujian. Memiliki kebijaksanaan seperti itu pada usia seperti itu jarang terjadi. Saudara magang senior Longchen benar. Lima benda agung dari benua surga Beladiri juga belum pernah terlihat, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa benda-benda itu benar-benar tidak ada. Awalnya, lima bagian benua surga Beladiri memiliki ukuran yang sama. Tapi begitu cincin laut surga Beladiri terbentuk, seluruh medan benua berubah. Gurun Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan Sumber Utara menjadi jauh lebih kecil. Lambat laun, keempat kawasan itu menjadi lahan liar yang tidak diminati siapapun. Dan dengan demikian, Central Plains menjadi tanah kultifasi sejati dari benua surga Beladiri. Para kultifator ada sebanyak butiran pasir di padang pasir. Awalnya, keempat wilayah itu memiliki jalur dao unik mereka sendiri, tetapi ketika laut berbentuk cincin terbentuk di sekitar Central Plains, keempat wilayah itu kehilangan banyak inti mereka. Yang tersisa saat ini hanyalah potongan-potongan kecil, dan warisan yang sebenarnya, baiklah, Anda mengerti, kata murid itu dengan canggung. Semua orang mengerti, gelang misterius itu, yang mungkin bahkan tidak ada, telah menyebabkan lautan berbentuk cincin terbentuk di sekitar Central Plains. Itu telah menyebabkan kerusakan paling parah pada empat wilayah lainnya, menyebabkan tempat seperti Wastelen Timur menjadi tidak lebih dari tanah biadab dan tidak beradab. Central Plains memiliki jutaan dan jutaan sekte, tapi sekte Suantian Dao kami terkenal bahkan di dalamnya. Itu berada pada level yang sama dengan sekte surgawi yang membelah surga dan sekte sihir yang menekan surga. Mereka disebut tiga sekte surgawi yang agung, kata murid itu, dengan bangga. Mampu mengenakan jubah Suantian Dao Sekte jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Apakah tiga sekte besar surgawi mampu mendominasi Central Plains, tanya Guoran. Uh, mungkin, tidak, pasti tidak, kata murid itu. Saudaraku, Central Plains sangat besar sehingga kamu mungkin tidak akan mengerti. Bahkan kami, yang telah tinggal di Suantian Dao Sekte selama satu dekade, setelah membaca buku tebal yang tak terhitung jumlahnya, hanya memahami sedikit tentang Central Plains secara keseluruhan, kata murid senior lainnya. Maaf, saya tidak mencoba membantah. Hanya saja Anda membuat Sekte Suantian Dao terdengar sangat menakjubkan, jadi saya pikir dengan mengenakan jubah yang sama, saya akan menjadi seperti penguasa dunia, kata Guoran tanpa rasa malu. Murid-murid senior sangat rileks. Sebelumnya, mereka merasa orang-orang ini di depan mereka adalah monster yang ganas, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka sangat mudah diajak bicara. Semua yang bisa dikatakan adalah bahwa Suantian Dao Sekte dapat dihitung seperti di atas rata-rata di seluruh Central Plains. Hampir semua orang di dunia kultivasi pernah mendengarnya. Setelah Anda mencapai Sekte Suantian Dao, saya jamin Anda akan terpesona oleh keagungan Sekte tersebut. Hanya saja. Hanya apa, tanya Guoran. Hanya saja kali ini, Iswastelen hanya mengirim murid dalam jumlah yang menyedihkan. Itu tempat terakhir di antara empat wilayah. Saya ingat di generasi terakhir, ada lebih dari 20 ribu, tapi kali ini, kata seorang murid senior dengan rasa ingin tahu. Yang benar adalah bahwa sementara gang surga jauh kuat dan berani menantang cabang Suantian Dao Sekte, mereka tidak dapat menghentikan Sekte lain untuk mengirim murid mereka. Setiap 10 tahun, ketika Sekte Suantian Dao mengirim murid ke Central Plains, akan ada perayaan besar. Sekte kepala tidak terlalu peduli tentang Sekte Cabang karena mereka hanya beberapa pangkalan kecil. Bahkan murid yang bukan bagian dari Sekte Cabang itu dapat menggunakan kesempatan setiap 10 tahun sekali untuk mencoba dan bergabung dengan Sekte Kepala. Ini adalah kepercayaan Suantian Dao Sekte. Mereka tidak mengkhawatirkan orang-orang dengan niat jahat. Mereka yakin bahwa begitu murid-murid ini tiba di Central Plains, mereka akan berubah. Niat asli mereka akan hilang. Di mata kepala Sekte, perjuangan di empat wilayah lainnya tidak signifikan, tidak perlu dipikirkan lagi. Itu seperti anak-anak bermain rumah. Sebenarnya, saya juga sangat ingin tahu, kata Penatuasa. Long Chen terkejut, apakah Anda tidak bertanya kepada Master Sekte Ouyang Kiyuyu? Itu tidak sesuai dengan aturan. Karena itu tidak berada dalam lingkup tanggung jawab saya, tidak nyaman untuk bertanya, kata Penatuasa. Long Chen hampir tertawa. Penatuasa ini benar-benar terikat oleh konvensi. Dia lebih suka menyimpan pertanyaannya di dalam daripada bertanya. Dia bisa dianggap sebagai keajaiban. Saudara magang senior Long Chen, Mengapa ada begitu sedikit murid dari Tanah Air Timur kali ini? Tanya seorang murid senior dengan rasa ingin tahu. Oh, um, Long Chen langsung merasa canggung. Jawabannya tidak terlalu nyaman untuk dikatakan. Prajurit Dragon Blood lainnya juga memiliki ekspresi canggung, menyebabkan murid senior saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang perlu dipermalukan? Bukankah mereka baru saja dibantai oleh kita? Itu tidak memalukan. Jadi kenapa repot-repot menyembunyikannya, kata Guo Ran tanpa rasa malu. Apa? Semua murid senior tercengang, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tapi Guo Ran sudah menceritakan kepada mereka sebuah cerita tentang bagaimana Long Chen memimpin mereka untuk mendominasi Washtelen Timur. Tidak heran mereka mengirim saya kali ini. Saya dari pavilion perlindungan Sekte. Awalnya, saya tidak seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini. Elder Sa tiba-tiba memahami setelah mendengar bagaimana Li Chang Feng telah membawa Lu Ming Han pergi. Wang Mang, kamu seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini. Silakan, beritahu kami. Long Chen dengan dingin menatap Wang Mang, yang sedang memulihkan diri dari luka beratnya. 973 Wang Mang menegang karena dia sekarang mengerti betapa menyedihkannya dia. Mengapa dia memprovokasi iblis seperti Long Chen? Guo Ran telah menjelaskan mengapa hanya ada sedikit murid dari tanah air timur, dan sekarang dia tahu orang macam apa Long Chen itu. Ini, ini bukan salahku. Saya adalah, Wang Mang tergagap. Apa permusuhan antara Balai Penegakan Hukum dan Balai Penatua, kata Long Chen. Dia tidak tertarik dengan suap yang diterima Wang Mang atau siapa yang memanfaatkannya. Tampaknya memang ada beberapa konflik di antara mereka, tapi saya tidak tahu secara spesifik, kata Wang Mang. Bagaimana dia, seorang murid kecil, memiliki kualifikasi untuk mempelajari hal-hal di antara para petinggi. Interior Suantian Dao Sekte sangat rumit. Mempelajari hal-hal itu sekarang tidak akan membantu Anda. Yang harus Anda ingat adalah selama Anda tidak melanggar aturan, Anda akan aman. Jika orang lain ingin bertengkar, itu masalah mereka, kata Penatua Sah. Tidak heran kamu selalu berbicara tentang aturan, kata Long Chen sambil tertawa. Lelucon Long Chen ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Meskipun itu dikatakan dengan tawa, mereka semua merasa bahwa itu juga mengandung ejekan. Tapi yang mengejutkan, Penatua Sah tidak marah. Dia melihat kekejauhan untuk waktu yang lama sebelum berkata, Saya pernah seperti kamu juga, muda, penuh energi dan harapan untuk masa depan. He he. Long Chen mengambil alih, berkata, He he, dengan menyesal, hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang diinginkan orang. Selalu ada berbagai macam penghalang, halangan yang menjebak Anda seperti jaring demi jaring. Hari demi hari, tahun demi tahun, seseorang akhirnya tersesat. Beberapa orang sudah lama melupakan hati asli mereka dalam memperjuangkan ketenaran, demi keuntungan. Lalu ada beberapa orang yang akhirnya seperti senior, menjadi boneka yang hanya tahu bagaimana cara mengikuti aturan. Memikirkannya, sungguh menyedihkan. Long Chen, Mengki menarik Long Chen, menunjukkan bahwa dia harus berhati-hati dengan kata-katanya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Penatua Sah, jadi mengapa dia menyinggung perasaannya. Bahkan murid senior gemetar ketakutan. Long Chen terlalu kurang ajar. Tapi yang mereka temukan aneh adalah bahwa Elder Sah yang dingin tidak marah sama sekali. Dia juga tidak menegur Long Chen. Sebagai gantinya, dia dengan tenang melihat kekejauhan. Perahu terbang itu masih terbang dengan cepat, dan pegunungan di bawahnya dengan cepat berlalu. Namun, bagian dalam kapal terbang itu benar-benar sunyi. Ini aturannya. Setelah beberapa lama, Penatua Sah dengan acuh tak acuh mengucapkan beberapa kata. Hei, murid tidak percaya begitu. Aturan adalah hal-hal yang digunakan oleh yang kuat untuk mengendalikan yang lemah. Yang kuat bisa melanggar aturan, dan yang lebih kuat bisa mengabaikan aturan sama sekali. Adapun yang terkuat, mereka adalah orang-orang yang bisa mengubah aturan kapanpun mereka mau. Di Kekaisaran Phoenix Cry, aku harus mematuhi peraturan Kekaisaran Phoenix Cry. Di Biara Suantian, saya harus mematuhi peraturan Biara Suantian. Di Super Monastery, itu sama saja. Tapi saya tidak mematuhi aturan itu, karena jika saya melakukannya, saya sudah lama meninggal dengan tragis. Jadi, begitu saya mencapai Central Plains, saya akan mengikuti aturan yang menguntungkan saya. Tapi untuk aturan yang menekan saya, saya khawatir murid itu tidak bisa mematuhinya, kata Long Chen. Maka Anda akan dimusnahkan tanpa ampun, kata Penatua Sah. Jika aku akan dimusnahkan, biarkan aku dimusnahkan. Tidak ada satupun prajurit Dragonblood Legion yang takut mati. Kami memiliki prinsip dan aspirasi kami sendiri. Aku tidak khawatir mereka akan mati, tapi aku khawatir mereka akan menjadi sama seperti senior. Kehilangan diri mereka dalam aturan yang menghancurkan dan menjadi mayat berjalan, Long Chen menghela nafas. Semua prajurit Dragonblood mengerti maksud Long Chen. Dia menggunakan Penatua Sah sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan untuk memperingatkan mereka. Bahkan seseorang yang sekuat Penatua Sah telah diubah menjadi mesin karena aturan Sekte Suantian Dao. Aturan membunuh orang tanpa mereka sadari, menghapus keinginan seseorang dan melahap ambisi mereka. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah seperti merebus katak dalam air. Itu menghapus kepahlawanan seseorang tanpa mereka merasakan bahayanya. Para prajurit Dragonblood berpikir tentang bagaimana mereka mengikuti Long Chen dari biara ke-108, ke Superbiara ke-36, dan kemudian ke Sekte Suantian Dao. Bukankah semua kepala biara dan semua sesepuh itu diam-diam dikorbankan untuk aturan ini? Mereka juga pernah muda dan penuh darah panas. Tapi darah panas dan semangat muda itu telah terhapus tanpa mereka sadari. Akibatnya, mereka berakhir dengan hari-hari yang melelahkan dan tidak ada apa-apa. Mereka bersekongkol melawan satu sama lain dalam permainan saling menipu, terperangkap dalam jaring yang telah dibuat oleh aturan untuk mereka. Mereka telah melupakan hati asli mereka. Biara ke-108, biara ke-36, Sekte Cabang Wastelen Timur, mereka seperti tong pewarna, masing-masing lebih besar dan lebih mencemari daripada yang terakhir. Menurut pola itu, Sekte Suantian Dao dari Central Plains akan menjadi tong pewarna yang lebih besar. Bahkan Raja Diam-Diam tersesat karenanya. Melihat bagaimana seorang ahli yang menakutkan seperti Penatuasa telah diubah menjadi boneka yang hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, itu seperti mereka melihat masa depan mereka dan hawa dingin yang dingin menjalari tubuh mereka. Jika hadiah Penatuasa adalah masa depan mereka, maka mereka lebih baik mati dalam api gairah yang membara daripada menjadi seperti dia. Tanpa tujuan, kultifasi tidak ada artinya. Bos, kami tidak akan pernah melupakan hati asli kami. Tidak peduli di alam mana kita mengolah, tidak peduli jubah apa yang kita kenakan, kita akan tetap menjadi pria muda yang sama. Jika orang lain menolak untuk mengizinkan itu, kita akan pergi habis-habisan melawan mereka, teriak para prajurit Dragonblood. Mereka tahu bahwa Long Chen sedang memperingatkan mereka untuk selamanya mempertahankan semangat mereka, semangat mereka. Apakah Anda menggunakan saya sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan, kata Penatuasa acuh-ta'acuh. Tapi jelas ada nada agak pahit di suaranya. Maaf, murid tidak sopan. Long Chen membungkuk sedikit, dia merasa sedikit menyesal. Tidak ada jalan lain untuk itu. Melalui kata-kata Penatuasa, Long Chen merasa bahwa Suantian Dao Sekte pasti tempat yang kacau. Itu mengurangi kegembiraan dan antisipasi sedikit. Central Plains jelas merupakan arena bermain para ahli dunia, tetapi bidang yang indah ini dibangun melalui tulang-tulang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa banyak pembunuhan tanpa ampun di baliknya. Long Chen tidak ingin Legion Dragonblood tersesat dalam ide-ide semacam ini. Begitu mereka tersesat, akan sulit untuk melepaskannya. Akhir yang seperti itu juga menyedihkan. Jika dia ingin Legion Darah Naga tetap lengkap, dia harus memimpin mereka maju tanpa ragu-ragu dan tanpa tunduk kepada siapapun, termasuk aturan yang tidak masuk akal itu. Melawan aturan bisa saja menyebabkan seluruh Legion dihancurkan, tetapi mereka harus memiliki keberanian itu. Mereka harus memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawa mereka, untuk menunjukkan taring mereka, dan hanya dengan begitu mereka akan dapat membangun diri mereka di dalam Central Plains. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Penatuasa menghela nafas, generasi muda akan melampaui yang tua. Mungkin mentalitas seperti itu bagus. Setelah mengatakan itu, Penatuasa berbalik dan pergi, sosoknya tampak sedikit kesepian. Tapi dia juga jelas tidak memiliki pendapat yang baik tentang perilaku Long Chen. Mungkin itu karena dia telah mengalami banyak hal dan melihat banyak orang jenius yang berakhir dengan akhir yang tragis. Jadi dia sudah lelah. Melihat sosoknya yang pergi semakin mengeraskan hati para prajurit Dragonblood. Mereka bahkan merasa bahwa Penatuasa menyedihkan. Dia adalah seseorang yang telah diinjak-injak oleh aturan. Pada saat yang sama, mereka harus mengagumi Long Chen karena visinya. Sebagai kemudi dari Dragonblood Legion, Long Chen tidak hanya membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi dia juga membutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Murid-murid senior itu sangat terguncang. Melihat tatapan tajam para prajurit Dragonblood, mereka merasa seperti terpengaruh juga. Berapa banyak total murid di sana dari empat wilayah terakhir kali, tanya Long Chen. Ada lebih dari 370 ribu, kata murid senior. Berapa banyak, Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Sedikit lebih dari 370 ribu. Ulang murid itu. 370 ribu. Semuanya adalah Sea Expansion Celestials. Jumlah ini membuat Long Chen ketakutan. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Iswastelen adalah wilayah terlemah. Dari lebih dari 370 ribu orang, hanya 20 ribu yang datang dari Wastelen Timur. Proporsi itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pasti ada beberapa jenius surgawi di antara generasi Anda, benar, tanya Long Chen. Ya, memang ada banyak. Mereka praktis monster, tidak manusiawi. Kami hanya bisa mengagumi mereka. Murid senior itu tersenyum pahit, jelas menerima dampak yang besar. Dari 370 ribu murid itu, meskipun murid-murid senior ini tidak dapat dihitung sebagai yang terlemah, mereka masih berada di ambang kepunahan. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai elit, apalagi jenius surgawi. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa aturan Sekte Suantian Dao memungkinkan banyak celah bagi murid senior untuk menindas mereka, dan mereka hanya bisa menahannya. Kali ini, mereka dikirim untuk menyambut para pendatang baru. Awalnya, mereka berharap untuk melampiaskan sebagian dari kekesalan mereka. Tapi justru para pendatang baru yang memberi mereka sambutan hangat. Setelah berbicara begitu lama, semua orang menjadi lebih akrab satu sama lain. Murid senior tidak berani sombong lagi. Sebaliknya, mereka mulai berbicara dengan para prajurit Dragonblood secara halus mengjilat mereka. Mereka menemukan bahwa masing-masing prajurit Dragonblood ini memiliki darah roh yang sangat padat. Orang-orang seperti itu tidak akan kesulitan untuk lulus ujian dan bergabung dengan Suantian Dao Sekte. Mereka semua harus menjadi murid Sekte Inti. Murid senior ini tidak lebih dari murid Sekte Luar. Mereka mungkin tidak akan bisa pergi ke Sekte dalam seumur hidup mereka. Jadi, membentuk hubungan yang baik dengan para prajurit Dragonblood mungkin memberi mereka manfaat yang tak terbatas. Bahkan Wang Mang berlari ke Long Chen untuk meminta maaf, mengutuk dirinya sendiri karena tertipu oleh kebohongan orang lain. Dia bahkan mengatakan bahwa dia pantas menerima seribu kematian atas tindakannya. Long Chen tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Ini tidak serius baginya, dan dia tidak repot-repot mendesaknya untuk lebih jelasnya. Sekarang semua orang sudah akrab satu sama lain, mereka sekali lagi pergi keluar untuk bertukar petunjuk. Tapi kali ini, itu adalah kompetisi persahabatan di mana kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka. Prajurit Dragonblood menggunakan darah roh mereka, sementara murid senior tidak lagi menekan basis kultifasi mereka. Pertarungan baru ini sangat intens. Yang mengejutkan para murid senior adalah kenyataan bahwa para prajurit Dragonblood sangat kuat. Dalam pertempuran yang intens ini, niat membunuh yang mereka keluarkan membuatnya tampak seperti ini bukanlah pertukaran petunjuk. Rasanya seperti mereka akan membunuh mereka kapan saja. Tapi ada beberapa murid senior yang mampu melawan sensasi kematian. Mereka melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan dalam pertempuran semacam ini, para prajurit Dragonblood benar-benar satu tingkat lebih lemah. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, maka itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Di hari ketujuh, pemandangan di sekitar mereka berubah total. Pegunungan dan dataran lenyap digantikan oleh lautan luas yang membentang. 974 laut yang mengaum muncul di bawah kapal terbang, membentang ke Cakrawala tanpa akhir. Air biru berbusa dan mengamuk, dengan ombak besar yang lebih besar dari gunung yang runtuh. Murid Iswastelen belum pernah melihat hal seperti itu. Di depan laut yang sangat besar ini, mereka merasa diri mereka sangat kecil. Apakah cincin laut surga bela diri ini sangat berbahaya, tanya Guo Ran dengan gugup. Sangat berbahaya. Faktanya, Martial Heaven Searing adalah salah satu dari tujuh zona bahaya besar. Meskipun berbentuk cincin, hanya dengan melewati lebarnya akan membutuhkan waktu seminggu penuh untuk terbang dengan kecepatan penuh. Monster laut mengamuk di dalam laut, dan mereka sangat berbahaya. Untuk menghindari gangguan iblis laut yang kuat, kita tidak bisa terbang dengan kecepatan penuh di atasnya dan hanya bisa secara diam-diam menyelinap, jelas murid senior itu. Tujuh zona bahaya besar. Central Plains sangat besar, dan bahkan kita hanya tahu bahwa Martial Heaven Searing adalah salah satu dari tujuh zona bahaya. Untungnya, itu sangat besar, sehingga bahayanya tersebar, membuatnya tidak terlalu menakutkan. Namun, itu benar-benar salah satu dari tujuh zona bahaya, dan setiap kali Anda terbang di atasnya, Anda harus berhati-hati. Menggunakan flying boat yang lebih kecil sebenarnya akan lebih baik, karena tidak menarik banyak perhatian. Tapi kapal terbang kita terlalu besar, dan terlalu mudah bagi iblis laut yang kuat untuk memperhatikan kita. Jika itu hanya iblis laut biasa, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika kita bertemu dengan iblis laut tingkat raja, dengan kata lain, iblis laut peringkat sembilan, tidak akan ada yang perlu ditakuti. Tapi jika kita bertemu iblis laut di atasnya, itu akan merepotkan, kata murid senior itu. Setiap tahun, perahu terbang yang tak terhitung jumlahnya menghilang di atas Martial Heaven Searing. Monster laut, seperti, magical beast yang hidup di dalam laut, tanya Guoran. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Tapi mereka memiliki beberapa perbedaan dari magical beast biasa. Mereka tidak memiliki inti kristal, tetapi mereka memiliki neidan di dalamnya yang bahkan lebih berharga. Namun, iblis laut lebih kuat dan lebih ganas dari magical beast. Tidak diketahui berapa banyak iblis laut yang menakutkan yang tersembunyi di kedalaman laut. Boom! Tiba-tiba, kapal terbang itu berguncang hebat, menyebabkan semua orang terhuyung-huyung. Kapal terbang itu miring dengan keras. Tidak perlu khawatir, ini hanya zona badai. Ini hanya turbulensi kecil. Di daerah inilah aliran udara daratan berbenturan dengan aliran udara laut. Sebenarnya, zona badai ini adalah bagian teraman dari cincin laut surga Beladiri, kata murid itu. Bagaimana maksudmu? Karena daerah ini tidak ada monster laut, karena mereka tidak menyukai lingkungan ini. Itu membuatnya menjadi yang paling aman. Zona badai tidak terlalu besar. Setelah hanya satu jam terbang, mereka melewatinya. Langit cerah yang indah muncul di depan mereka, tanpa awan. Lautnya tenang dengan hanya ombak kecil. Itu adalah pemandangan yang indah dan damai. Tetapi begitu mereka tiba di sini, para murid senior menjadi tegang. Kapal terbang juga melambat, mengurangi gangguan saat terbang. Tanpa peringatan apapun, riak muncul di laut. Kepala yang lebih besar dari gunung menerobos permukaan air, dan semburan air yang sangat besar menghantam kapal terbang itu. Kapal terbang itu terlempar dan terlempar ke udara. Orang-orang di dalam semuanya menjadi pusing. Apa itu? Tanya Guoran. Monster bersisikcian. Mereka sangat menjijikan, karena mereka senang menyerang benda-benda yang terbang di atas air. Jika perahu terbang yang lebih kecil terlihat oleh mereka, maka serangan yang mereka lancarkan mungkin akan menghancurkan seluruh perahu. Namun, perahu yang lebih kecil juga lebih sulit dilihat, sehingga kecil kemungkinannya untuk ditabrak. Jadi, mereka sebenarnya memiliki keuntungan yang cukup besar. Tetapi Sekte Suantian Dao tidak dapat mengirimnya, karena mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mereka bawa kembali. Untuk perahu terbang seukuran gunung mereka untuk terbang di atas air, mereka benar-benar sangat menarik perhatian. Lalu kenapa kapal terbang tidak terbang lebih tinggi? Lalu bukankah mereka bisa menghindari serangan iblis laut? Ide yang bagus, tapi tidak akan berhasil. Cincin laut surga bela diri sangat aneh. Di udara, ada hukum-hukum aneh. Semakin tinggi perahu terbang, semakin besar hambatannya. Ini akan menyebabkan suara gemuruh yang keras dan bahkan menjadi kurang aman. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cincin laut surga bela diri ini terlalu aneh. Mereka gugup, sekaligus sedikit bersemangat. Kapal terbang itu terus menerus terguncang saat semburan air sesekali menghantamnya. Itu terus menerus dipaksa untuk jatuh di udara, membuat semua orang pusing. Sulit untuk ditanggung. Sial, apakah ini akan berakhir? Mengutuk Guoran. Dia merasa mual. Bertahanlah. Begitu kita melewati wilayah ini, ini akan lebih lancar. Itu sama bagi kami ketika kami datang, hibur seorang murid senior. Sebenarnya, mereka semua menganggap ini tak tertahankan. Seolah-olah mereka terjebak dalam bola, dan serangan iblis laut seperti tendangan ke bola. Setiap kali mereka dipukul, itu membuat mereka merasa lebih buruk. Mengki mengalami yang terburuk. Tang Wan Air mendukungnya, tetapi di dalam kapal terbang, dia tidak dapat membantu sama sekali. Sebagai seorang kultifator jiwa, tubuh Mengki terlalu lemah. Wajahnya pucat, menyebabkan tekanan Longchen. Tidak dapat menahannya lagi, dia berdiri dan berkata, Elder Sa, lepaskan pertahanannya. Aku akan membuat merekanya. Kamu punya metode. Penatuasa mengendalikan kapal terbang. Sebenarnya, dia juga merasa tidak nyaman, tapi tidak ada jalan lain. Ya, Longchen menganggu. Penatuasa ragu-ragu sejenak tetapi kemudian berkata, wilayah ini tidak terlalu damai. Anda tidak dapat membunuh mereka, atau darah akan menarik iblis laut yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa dia tidak hanya menyerang mereka. Jangan khawatir, saya mengerti. Baik, Penatuasa melambaikan tangannya, dan penghalang transparan di sekitar perahu terbang menghilang. Longchen muncul di depan perahu. Semua orang memegang erat perahu terbang itu. Sekarang pertahanan telah tersebar, jika mereka dihantam, kemudian ketika mereka terlempar ke udara, tidak akan ada yang menahan mereka di kapal terbang. Longchen mengulurkan tangan, dan bola petir terbentuk. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya, melepaskan gemuruh yang menusuk telinga. Murid senior terkejut, bahkan ekspresi Penatuasa berubah, petir kesusahan surgawi. Bagaimana dia bisa mengendalikan petir kesusahan sembilan surga? Longchen melemparkan bola petir ke laut. Itu menghilang, dan setelah itu, tubuh seukuran gunung yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan laut. Mereka semua tidak sadarkan diri. Baru sekarang semua orang mendapat kesempatan untuk melihat monster Cian Skalet. Tubuh mereka sangat besar dan dilindungi oleh lapisan sisik. Mereka tampak seperti udang, hanya saja tubuh mereka sangat besar, dan ada rongga besar di kepala mereka tempat mereka melancarkan serangan. Mereka mengumpulkan air di tubuh mereka, dan melalui kompresi, mereka melepaskan semburan air dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, mereka sangat lemah terhadap kekuatan petir. Longchen awalnya hanya mencoba mengusir mereka. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan jatuh pingsan dari bola petir ini. Aku akan membuka ruang dan menarik monster bersisik Cian ke dalam kapal terbang. Bunuh mereka di dalam kapal terbang, dan ingatlah untuk tidak membiarkan mereka berdarah. Neidans mereka mengandung esensi air murni dan sangat berharga. Setelah kami kembali ke sekte Suantian Dao, Anda akan dapat menukarnya dengan sumber daya yang Anda butuhkan. Melihat ratusan monster bersisik Cian di permukaan air, Penatuasa tidak bisa membantu tetapi melakukan sedikit pelanggaran aturan. Pada saat ini, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, mungkin itu karena dia telah dipengaruhi oleh Longchen, tapi dia merasa menyianyikan monster bersisik Cian ini terlalu menyesal. Dia mengaktifkan salah satu fungsi kapal terbang, dan sinar cahaya ditembakkan, seperti tangan yang menarik mereka ke dalam kapal terbang. Ruang di dalam kapal terbang itu jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar. Longchen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka melihat murid-murid senior sangat senang. Para murid senior membunuh penghuni laut dengan kekuatan spiritual dan memberi tahu Longchen bahwa selain jatah mereka, mereka juga dapat bertukar sumber daya yang telah mereka kumpulkan dengan sumber daya yang mereka butuhkan di dalam pavilion Suantian Dao Sekte. Sebagai murid sekte luar, jumlah sumber daya yang bisa mereka kumpulkan terbatas. Jadi, mereka perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Sebenarnya, keluar untuk menjemput murid-murid dari tanah air timur adalah misi yang menguntungkan. Selain tugas mereka untuk menumpulkan kesombongan pendatang baru, dalam zona yang relatif aman di cincin laut surga Beladiri, mereka dapat memburu beberapa iblis laut dan menukarnya dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mencapai zona berburu, mereka sudah mendapatkan monster Skaletsian sebanyak ini. Mereka sangat bersemangat, karena menurut aturan, sumber daya yang diperoleh selama perjalanan akan dibagi di antara semua orang. Ini adalah kasus tipikal pertama memberi tamparan dan kemudian memberi permen. Pertama, murid senior harus memukul pendatang baru, dan kemudian untuk menghindari mereka tertekan, murid senior akan memburu monster laut dan membagi keuntungan dengan mereka. Taktik psikologis ini meredam arogansi para pendatang baru dan memberi mereka harapan baru akan masa depan mereka. Itu cukup rutin. Tapi sekarang berbeda dari sebelumnya. Itu bukan pendatang baru yang mendapat untung dari murid-murid senior. Sebaliknya, mereka semua mendapat untung dari Longchen. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Selama lebih banyak monster bersisik Xi'an muncul, Longchen akan melemparkan bola petir dan menjatuhkan mereka pingsan. Thunder Force adalah kutukan mereka, dan di depannya, kekuatan tempur mereka pada dasarnya nol. Kapal terbang itu terbang dengan damai. Semua orang menginginkan lebih banyak serangan sekarang sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saya tidak peduli tentang Neidans, tapi jangan membuang dagingnya. Berikan saja pada aman, kata Longchen. Longchen melihat bahwa para murid senior hanya menerima Neidans, tetapi mereka membuang daging seperti itu sampah. Namun, mayat-mayat itu adalah yang diinginkan Longchen dan aman. Beberapa jam lagi berlalu dan mereka telah terbang keluar dari wilayah monster Shisik Xi'an. Tetapi jumlah Neidans yang mereka kumpulkan menyebabkan para murid senior tersenyum lebar. 975, saudara magang senior Longchen, kita kaya, seru Wang Mang dengan penuh semangat. Mereka telah mengumpulkan lebih dari 3.000 Neidans. Membaginya sama rata, masing-masing akan mendapatkan enam. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Wang Mang sudah lama mengenali dan menerima situasi itu. Setelah meminta maaf sebesar-besarnya kepada Longchen dan Mengqi, dia memperlakukan mereka semua dengan sangat hormat. Dan karena prinsip tidak memukul wajah yang tersenyum, tidak ada yang peduli dengan dia atas tindakannya. Semua orang akrab satu sama lain dan telah melupakan permusuhan mereka sebelumnya. Setelah mendapatkan banyak Neidans ini, mereka semua bahagia. Monster Chian Skullet ini sangat besar, tetapi sebenarnya, mereka hanya peringkat ke-7. Namun, di tanah air mereka di laut, kekuatan mereka sebanding dengan Magical Beast peringkat ke-8. Itu membuat Neidans mereka semakin berharga. Hanya dalam beberapa saat, keuntungan mereka setara dengan jatah setengah tahun di sekte Suantian Dao. Murid senior sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, rasa hormat mereka untuk Longchen tumbuh. Namun, Longchen tidak merasa banyak. Meskipun Neidans monster bersisik Chian ini berharga, dia adalah seorang alkemis. Dia tidak kekurangan uang ini. Selanjutnya, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan kultifasinya. Ada satu kalimat yang bisa menyimpulkan pengalamannya, pertempuran adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Meskipun Longchen telah meninggalkan sebagian dari keuntungan yang dia peroleh di Wastelen Timur kepada sekte Suantian Dao dan Yue Xiaokian, dia tidak kekurangan uang. Dia memiliki batu roh yuan, obat mujarab molting mortal tingkat surgawi, dan 10 ribu darah roh. Mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan bahkan jika dia tidak memiliki hal-hal seperti itu, dia juga memiliki keterampilan alkimia yang kuat. Dengan memurnikan beberapa pil langkah, uang akan mengalir masuk. Selanjutnya, dia saat ini bekerja sama dengan Zheng Wenlong. Dia membawa formula pil, sementara Zheng Wenlong membawa tenaga dan sarana. Dia seharusnya tidak kekurangan uang di masa depan. Setelah melewati wilayah itu, Penatuasa sekali lagi memanggil penghalang kapal terbang. Meskipun mereka kadang-kadang menghadapi serangan iblis laut dalam perjalanan mereka, kekuatan mereka tidak kuat dan jumlah mereka sedikit. Mereka pada dasarnya bisa mengabaikan serangan itu. Kapal terbang itu terus berlayar sepanjang hari dan malam sebelum mulai melambat dan berhenti. Kami telah sampai di wilayah berburu. Wang Mang dan yang lainnya sangat senang. Mereka jelas telah menunggu hanya untuk ini. Wilayah perburuan ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh generasi-generasi orang melalui eksperimen bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan rute perjalanan. Orang-orang menemukan bahwa tidak ada monster laut yang kuat di wilayah ini, jadi ini menjadi wilayah perburuan Sekte Suantian Dao ketika kembali dari Wastelen Timur ke Dataran Tengah. Perahu terbang yang berbeda menggunakan rute penerbangan yang berbeda pula. Perahu yang lebih kecil bisa berjalan dalam garis lurus karena tidak akan menarik perhatian monster laut. Itu membuatnya jadi kapal terbang yang lebih kecil bisa menyeberangi laut jauh lebih cepat daripada yang lebih besar. Kapal terbang besar harus melalui jalur yang berliku untuk menghindari wilayah iblis laut yang kuat. Rute khusus ini adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Sekte Suantian Dao melalui uji coba yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang distribusi iblis laut yang kuat dan wilayah ini relatif aman. Mereka bisa menjalani perburuan singkat di sini. Kemudian, sebelum mereka menarik perhatian iblis laut yang lebih kuat, mereka harus segera pergi. Biasanya, periode singkat ini berlangsung selama tiga hari. Mereka tidak berburu dalam perjalanan ke sini untuk menghindari masalah dalam perjalanan pulang, jadi kesempatan ini adalah sesuatu yang harus mereka pegang dengan benar. Kapal terbang itu berhenti di atas laut. Wang Mang dan yang lainnya sudah melakukan persiapan, dan mereka mulai melemparkan umpan ke laut. Umpan ini bisa menarik monster laut dari jarak ribuan mil. Teman-teman murid, ayo pergi sekuat tenaga saat iblis laut datang. Ini adalah keuntungan yang diberikan sekte kepada kami, dan tidak peduli berapa banyak yang kami dapatkan, itu akan dibagi rata di antara kami. Ini kesempatan langkah, jadi bekerjalah keras untuk membunuh lebih banyak iblis laut. Kami hanya bisa tinggal di sini selama tiga hari, kata Wang Mang kepada semua orang. Biasanya, dia akan memesannya. Tapi sekarang dia tidak berani melakukannya. Bukankah membantai iblis laut seperti ini sudah keterlaluan? Mereka tidak memprovokasi kami, kata Mengki. Dia agak tidak mau menjalani pembantaian besar-besaran terhadap iblis laut. Lagi pula, sebagai penjinak binatang, dia tidak ingin iblis laut dibantai dengan sembrono. Kakak Magang Senior, kali ini kamu salah. Mereka bukanlah tidak bersalah. Mereka adalah momok dari seluruh benua surga Beladiri, kata seorang murid. Anda pernah berada di Wastelen Timur, tapi Anda pasti pernah mendengar tentang gelombang binatang buas, kan? Ya, Mengki menganggu. Gelombang binatang buas benar-benar peristiwa yang menakutkan. Ketika jumlah Magical Beast tumbuh terlalu tinggi, mereka akan memperluas wilayah mereka, dan itu pasti akan berbenturan dengan wilayah manusia. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang kota manusia, membuat takut semua orang. Gelombang binatang di Wastelen Timur yang pernah Anda dengar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat iblis laut menyerang. Ada iblis laut yang tak terhitung jumlahnya di Marsial Heaven Searing, dan setiap beberapa tahun, mereka akan berkumpul di pantai dan menyerang benua. Jika suatu wilayah tidak dapat menahan mereka, mereka akan membunuh orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saya masih muda, saya hampir tidak bisa melarikan diri dari iblis laut itu. Tetapi seluruh keluarga saya mati untuk mereka, kata murid itu. Melihat kembali ingatannya saat itu, rasa sakit melintas di matanya. Dia melanjutkan, ada terlalu banyak monster laut, dan hanya dengan terus membantai mereka kita hampir tidak bisa menjaga keseimbangan. Itulah mengapa semua kekuatan Central Plains akan mendorong perburuan monster laut, beberapa sekte bahkan memiliki target berburu. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah untuk ini. Dibandingkan dengan Magical Beast di darat, iblis laut semuanya berdarah dingin, tanpa ampun, dan tanpa emosi. Aneh sekali. Lalu iblis laut hanya menyerang dataran tengah dan bukan empat wilayah lainnya, tanya Guoran. Itu karena zona badai. Zona badai hanya ada di sisi tanah air timur dan wilayah lain. Karena Spirit Key di Central Plains, tidak ada zona badai seperti itu. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa Wastelen Timur, Gurung Barat, Laut Selatan, dan sumber utara dapat bertahan adalah karena zona badai. Central Plains sibuk menangani pertahanan mereka sendiri, jadi tidak ada yang akan memperkuat empat wilayah terluar. Keempat wilayah itu tidak lebih dari empat desa di Central Plains, jelas sang murid. Boom. Tiba-tiba, permukaan laut meletus. Sosok besar membubung ke langit, menaiki perahu terbang itu. Semua orang melihat bahwa itu adalah ikan raksasa sepanjang 300 meter. Tapi mulutnya mengambil sebagian besar tubuhnya. Melihat auranya, itu seharusnya mencapai peringkat ke-6. Wang Mang melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menembus kepala ikan itu. Itu langsung terbunuh. Segera setelah terbunuh, seorang murid senior membelah tubuhnya dan mengeluarkan neidan besar darinya. Ketika neidan diekstraksi, ukurannya sebesar rumah. Tapi begitu terkena udara, itu dengan cepat menyusut sampai seukuran kepalan tangan. Kakak magang senior Longchen, kamu bisa memegang ini bersama dengan neidan dari sebelumnya. Wang Mang menyerahkan neidan ke Longchen, bersama dengan cincin spasial. Sebelumnya, dia adalah orang yang mengarahkan orang untuk menangani monster bersisik cian, dan neidan seada di tangannya. Meskipun hal-hal ini akan dibagi rata, dia ingin mengungkapkan bahwa dia tidak berniat mencuri sorotan darinya. Kamu bisa menyimpannya. Lupakan ketidaksepakatan yang tidak menyenangkan itu. Kami semua mempercayai Anda untuk menangani ini, sehingga Anda dapat mengarahkan semua orang. Bagaimanapun, Anda memiliki pengalaman. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot menghabiskan usahanya. Ikan pertama dibunuh, dan bangkainya dilempar ke laut. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Wang Mang agar darahnya menarik lebih banyak iblis laut. Penatua saberdiri di depan perahu, dengan acuh-ta'acuh menonton tanpa mengeluarkan suara. Sepertinya dia adalah orang luar yang tidak terkait dengan semua ini. Setelah beberapa saat, lebih banyak monster laut mulai keluar dari laut. Banyak dari mereka memiliki bentuk aneh yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendatang baru. Mereka belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu. Beberapa iblis laut itu seperti ikan, tetapi mereka memiliki kaki atau duri, dan yang paling menarik dari semuanya, ada yang berbentuk katak dengan hanya satu mata. Segala macam bentuk aneh muncul. Tapi mereka memiliki satu kesamaan, sifat brutal mereka yang haus darah. Hal pertama yang dilakukan iblis laut itu adalah melahap mayat rekan mereka. Kemudian mereka menyerang kapal terbang tersebut. Kesempatan untuk menjadi kaya telah muncul. Semuanya, bekerja keras, teriak Wang Mang. Membentuk segel tangan, Rune berputar di sekelilingnya. Panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan melalui tengah-tengah iblis laut. Pada saat ini, dimungkinkan untuk melihat kekuatan sebenarnya dari para murid senior. Serangan yang mereka keluarkan sangat halus. Terkadang sebuah anak panah akan menembus tubuh iblis laut dan langsung mengeluarkan neidannya dalam satu gerakan. Itu membutuhkan kontrol yang sangat presisi. Hanya murid senior yang mengambil tindakan pada awalnya, karena mereka perlu menjadi teladan bagi semua orang, mengajari mereka cara efektif membunuh iblis laut dan membasmi neida mereka. Monster laut yang berbeda memiliki neida di posisi yang berbeda. Jika pendatang baru membunuh iblis laut tanpa mengekstraksi neida, itu akan sia-sia. Akhirnya, murid-murid dari tanah air timur mulai membantu juga. Namun, sebagai murid ekspansi laut, mereka baru saja melakukan kontak dengan seni sihir, jadi kendali mereka jelas lebih buruk. Banyak mayat iblis laut jatuh ke laut dengan neida mereka masih di dalam, terbuang percuma. Ekspresi Wang Mang sedikit merosot. Jika ini sebelumnya, dia akan mulai mengutuk orang-orang ini karena tidak berguna. Tapi sekarang dia hanya bisa bertahan. Namun, dia merasakan sakit yang luar biasa. Itu uang. Alasan mereka dipilih untuk misi ini adalah karena mereka sudah merencanakan dan bersekongkol sejak lama. Bahkan, ada yang telah membayar semua kekayaannya sebagai umpan. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, mereka akhirnya akan kehilangan banyak. Jadi melihat murid-murid ini berburu dengan sangat canggung, dia sedikit panik. Prajurit Dragon Blood, pergilah juga. Foundation Forging Brothers, kamu tidak perlu membunuh iblis laut. Ekstrak saja neidans mereka. Kami akan bertanggung jawab atas tugas kami sendiri, kata Long Chen. Dia harus setuju bahwa murid-murid dari tanah air timur terlalu canggung. Dia melihat hidung Wang Mang miring karena marah. Prajurit Dragon Blood mengeluarkan item harta karun. Sinar cahaya dingin ditembakkan, membunuh iblis laut. Monster laut itu kebanyakan peringkat ke-6. Hanya ada beberapa peringkat ke-7, membuat membunuh mereka sangat mudah. Melihat ini, ekspresi Wang Mang sedikit meningkat. Prajurit Dragon Blood membunuh setiap iblis laut hanya dalam satu serangan tidak seperti murid lainnya dari tanah air timur. Sekarang dia hanya harus bertugas mengumpulkan neida dan efisiensi mereka melonjak. Dua jam kemudian, mereka telah mengumpulkan lebih dari 300 neida. Tapi mereka kebanyakan adalah neida peringkat 6. Long Chen mengerutkan kening. Bukankah ini hanya omong kosong? Seberapa berharganya hal-hal seperti itu? Wang Mang, kemarilah. Saya perlu menanyakan beberapa hal. Long Chen tiba-tiba memanggil Wang Mang. terima kasih telah-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba.